Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di kesempatan Kali ini Di belakang saya sudah ada Mobil elektrik Ada bagi Ini adalah mobil elektrik Yang berapa penumpang Yang 5 penumpang 6 penumpang Jadi Kita akan coba drive Kita akan coba drive Bagaimana Enaknya naik Ini bagi ya guys Jadi ada apa saja yang Fitur-fitur apa yang berada Di dalam bagi Di sana dan kemana-mana Kita akan kembali setelah bumper yang satu ini guys Lama-lama kita langsung saja Ada apa saja Di dalam bagi ini guys Oke jom Oke guys Langsung saja kita Lihat-lihat dulu Dari depan ya guys Oke Penampakan dari depan Disini ada Cermin Ini disini bukan cermin ya guys Ini adalah Mika ya Plastik ya Plastik Yang dia juga ada Potong len tengah ini Jadi Jadi Tidak tahu kenapa Ini dipotong jadi dua Ataupun mungkin ini sudah Modified Ataupun gimana ya guys ya Oke Kemudian di lampunya Kemudian di lampunya disini sudah ada lampu Menggunakan lampu LED Dan lampu sennya juga LED ya guys ya Oke Dan ini dari depannya Suspensinya Oke Dan saya juga sudah memakai Sport rim Pelek Dari alloy Ya guys ya Ini dari alloy Dan ukuran bannya 205 Banding 50 Per 10 ya guys Oke Langsung kita kemana lagi Ini ya guys ya Kita akan coba Oke Di Bumbung Di atapnya Ini dari plastik ya Plastik yang Berkualiti juga Jok-joknya Dia balut dengan kulit Meskipun ini Tidak baru Tapi ini adalah Bagi Lama ya guys Ini dipakainya dalam Mungkin 5 hingga 6 tahunan ya guys Jadi kondisinya Pakai ya Sudah Digunakan Seperti ini Oke Di belakang Ada Lampu Sand Dan juga Lampu brake Belakang ya guys Ini Menggunakan Menggunakan Lampu biasa ya guys Biasa Oke Oke Seperti ini Penampakan Dari belakang ya guys Oke Kemudian Dari Apa lagi Oke Kita Langsung ke Interior ya guys Oke Di interior Steeringnya Seperti ini Steeringnya Seperti ini ya guys Seperti ini Dan disini Ada Untuk Ini Waper Tidak ada Waper Ada Lampu Sand Lampu Sand ya Kanan kiri Dan untuk Lampu Malam ya guys Lampu malam Oke Oke Dan untuk Bawah Ini juga ada Tray ya Ini tray Untuk Letak Air Disini Ada Untuk Dua Ada Empat Boleh Masuk Air Besar Botol Besar Dan Botol Besar Dan Disamping Sana Ada Oke Oke Kita Coba Naik Disini Oke Dan Disini Juga Luas Juga Bisa Nyimpen Barang Barang Disini Ada Tray Tray Luas 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 Ini Dan Disini Juga Ada Pedal Untuk Gas Untuk Gas Dan Disini Juga Ada Ini Guys Ini Adalah Brake Dan Ini Adalah Untuk Parkir Mungkin Bisa Dikatakan Handbrake Kalau Mobil Ataupun Kerete Dan Ini Adalah Pedal Gas Ini Pedal Gas Dan Ini Adalah Untuk Brake Dan Ini Adalah Parkir Oke Oke Mungkin Kita Akan Coba Cek Baterainya Dimana Dan Gimana Ngecas Oke Baterainya Ini Ada Di Bawah Seat Ini Ada Di Bawah Ini Seat Coba Kita Akan Buka Sebentar Nah Seperti Ini Disini Dia Memakai 6 Baterainya Baterainya Yang Berkapasitas Ini Ini Saya Kurang Paham Ini Dia US8 Ini Baterainya Saya pun Kurang Paham Ini Baterainya Ya Guys Ini Kayaknya Baterainya Sudah Baru Ya Oke Ini Kita Tutup Dulu Dan Nanti Kita Akan Coba Drive Ya Guys Gimana Rasanya Naik Ini Bagi Ini Bagi Yang Untuk 6 Penumpang Ya Guys 6 Ataupun 5 Penumpang Ya Guys Oke Oke Coba Kita Akan Coba Naik Ya Guys Oke Sekarang Kita Sudah Di Tempat Pengemudi Ya Di depan Saya Sudah Staring Oke Staring Dan Ada Dua Cermin Di Sana Cermin Yang Untuk Di Belakang Ini Ada Tapi Mungkin Ini Sudah Rosak So Dia Mungkin Ada Buang Oke Kemudian Sebelum Kita Jalan Oke Kita Tengok Dulu Oke Disini Adalah Kuncinya Ya Guys Key Kuncinya Disini Dan Ketika Kita Onkan Kunci Disini Ada Ini Ada Apa Ini Indikator Yang Ini Saya pun Meter Apa Kurang Pasti Oke Coba Kita Nah Seperti Ini Dan Dan Disini Adalah Indikator Untuk B Tray Ini Untuk B Tray Indikator Oke Kemudian Kalau Kita Pengen Berjalan Kedepan Ataupun Jalankan Ini Bagi Disini Ada Satu Swiss Ada Swiss Yang Sini Untuk Oke Disini Dia Tulis Oke Ini Untuk Maju Kita Tekan Yang Kesini Dan Kalau Kita Mau Reverse Ataupun Kebelakang Kita Tekan Yang Sini Nah Tandanya Ada Suara Serine Seperti Ini Artinya Bagi Ini Dalam Mode Mundur Ya Guys Dalam Mode Mundur Oke Sekarang Kita Akan Coba Drive Kita Akan Coba Test Drive Oke Kita On Dulu Kunci Oke Kita On Kunci Kemudian Saya Kita Akan Maju Kedepan Ininya Harus Ditekan Yang Kesini Oke Kemudian Kemudian Ini Brake Ataupun Remnya Ini Kita Tekan Yang Disini Kalau Kita Tekan Yang Kesini Ini Kita Untuk Parkir Jadi Kalau Kita Tekan Parkir Dia Akan Nge-lock Untuk Jadi Untuk Melepaskan Handbrake Ataupun Parkir Ini Kita Tekan Yang Sebelah Sini Guys Sebelah Sebelah Dia Otomatis Dia Akan Naik Sendiri Dan Ini Pedal Seat Ini Adalah Gas Oke Kita Akan Coba Jalan Oke Kita Akan Coba Drive Oke Kita Akan Muter Dulu Sebentar Seperti Apa Rasanya Ini Bagi Enak Enak Staring Ini Empuk Enteng Seperti Ada Power Staring Memang Menurut Ringan Kita Akan Coba Buat Muter Ya Sebentar Seperti Ini Ya Menurut Saya Ini Enak Kita Akan Coba Seberapa Kencang Semuanya Ini Ya Oke Kita Akan Coba Test Suspensinya Empuk Empuk Dan Sperring Rengan Sperring Renggan Oke Ini Kita Coba Test Sampai Jalan Jalan Ini Suatan Tempat Kerja Saya As Seperti Akan Tekan Ini Gas Nya Seperti Apa Oke Kita Ini Sudah Maksimum Saya Sudah Tekan Minyak Habis Jadi Mungkin Ini Dalam Kelacuan Dalam 30 Kilometer Per Minit Jadi Speednya Begitu Laju Kencang Tapi Ini Bisa Di Ajust Jadi Ini Memang Disetting Untuk Untuk Muter Di Sekitar Tempat Kerja Sada Jadi Ini Memang Tidak Disetting Laju Kita Akan Coba Muter Seperti Ini Enak 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 Seperti Ini Seperti Penasaran Seperti Apa Naik Seperti Ini Enak Kita Akan Muter Disana Kita Muter Disana Disini Enak Untuk Pertama Kalinya Naik Terasanya Agak Susah Sedikit Namun Sekarang Sudah Biasa Enak Selamat Jalannya Menyata Tapi Kita Memang Tidak Jalan Tanjakan Seperti Apa Kekuatannya Ataupun Kita Juga Tidak Begitu Ini Yang penting Ini Bagi Memang Enak Bằng Gendaranya Seter Nya Turingan Suspensinya Juga Empuk Jadi Masih Bagi Ini Masih Jalan Semuai Pengen Jalan ini dipakai untuk serasa ini serasa naik Toyota Rush guys tinggi soalnya ini tinggi guys ya agak tinggian sih ini serasa kita naik Rush Toyota Rush seperti ini guys oke kita akan berhenti lagi disini oke guys nah seperti tadi ya guys ini adalah wujud bagi kereta elektrik dan enak gak enaknya mengendarai ini jadi itu tadi videonya ya guys jadi cukup sampai disini videonya sekali lagi yang belum gabung di channel ini mohon dukungannya untuk like comment share tentunya subscribe nya juga dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar sobat semuanya dapat notifikasi dari video-video saya yang akan datang ya guys sampai disini dulu kita akan ketemu lagi di review-review selanjutnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys sebelum kita pergi ke video selanjutnya mohon untuk subscribe like comment dan share jika video ini sampai jumpa di video sampai jumpa selamat menikmati